Baik, berikutnya kita akan bahas tentang besaran-besaran keadaan di dalam termodinamika. Nah, di sini kita sudah punya penggambaran suatu sistem ya, jadi ini adalah suatu sistem. Dan pada sistem tersebut kita bisa berikan besaran-besaran dari sistem tersebut. Nah, di sini besaran-besarannya itu sudah ada di bagian pojok kiri atas ini ya. Jadi dia ada V, V ini adalah volume, volume dari sistem. Kemudian N itu adalah jumlah partikel. Atau jumlah molekul gitu, sama saja. Nah, ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk N kecil ya, kalau N kecil itu satuannya molekul. Nah, kalau dia N besar itu adalah jumlah partikelnya. Kemudian U ini adalah energi internal. Kemudian di sini ada S, ini adalah entropi. Kemudian ada besaran lagi, di sini P itu adalah tekanan. Kemudian ada T, T ini adalah temperatur atau suhu. Temperatur dari sistem gitu ya. Kemudian di sini Mu itu adalah potensial kimia dari sistem. Nah, di sini saya letakkan mereka menjadi dua baris yang berbeda, karena sebenarnya besaran-besaran ini bisa diklasifikasikan menjadi dua buah kategori yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu volume, volume, jumlah partikel, energi internal, dan entropi, itu adalah termasuk besaran-besaran keadaan termodinamika yang dikenal dengan nama sebagai besaran ekstensif. Kemudian tekanan, temperatur, dan potensial kimia adalah besaran-besaran keadaan termodinamika yang dinamakan dengan besaran keadaan yang intensif. Nah, untuk sistem dinamika selain dari sistem gas, maka bisa terdapat besaran-besaran keadaan yang lain juga. Jadi di sini adalah besaran-besaran keadaan yang umumnya terdapat dalam sistem termodinamika yang berupa sistem gas. Nah, kenapa kita mengkategorikan besaran-besaran termodinamika ini, atau besaran-besaran keadaan termodinamika ini menjadi dua, itu karena mereka memiliki sifat yang berbeda, gitu ya. Jadi secara kolektif mereka bisa dikategorikan menjadi ekstensif dan intensif itu. Kemudian ada juga besaran-besaran non-keadaan di dalam termodinamika ya. Besaran-besaran non-keadaan. Besaran-besaran non-keadaan ini contohnya apa? Dia itu contohnya adalah panas, gitu, key, dan way, kerja. Yang diferensialnya kita biasa tuliskan menggunakan ada bar-nya, gitu ya. Ada tanda coret di atasnya, gitu. Diferensial dari besaran-besaran keadaan, gitu. Nah, ini tapi kita juga lihat bahwasannya untuk kerja itu bisa dituliskan sebagai apa, diferensial dari besaran keadaan, yaitu volume, gitu ya. Jadi kalau, kalau volumenya ini adalah memang besaran keadaan, tapi integral PDV ini adalah besaran non-keadaan, gitu ya, itu kerja, gitu. Nah, bedanya apa antara besaran yang ekstensif dan intensif ini? Nah, ini adalah sifat yang membedakan antara besaran ekstensif dan intensif. Jadi kalau besaran ekstensif itu kuncinya dia itu bertambah besar atau kecil sebanding dengan ukuran sistem, ya. Contohnya volume, jumlah partikel, dan lain-lain. Kemudian kalau besaran intensif, itu tidak bergantung pada ukuran sistem. Nah, gimana cara membedakannya secara lebih jelas? Jadi kalau untuk besaran ekstensif ini, misalnya, kalau kita punya sistem yang berada dalam keadaan setimbang, kemudian sistem tersebut dibagi dua, maka besaran ekstensif itu besarnya juga ikut terbagi dua, ini ya, nilainya juga terbagi dua. Sedangkan untuk besaran intensif yang tidak bergantung pada ukuran sistem, kalau sistem yang tadi itu dalam keadaan setimbang dibagi dua, maka besaran intensifnya itu tidak akan berubah nilainya atau tetap sama. Jadi ilustrasinya begini, misalkan saya punya sebuah sistem, gitu. Ya, box, ini sistem, gitu. Nah, di sini sistemnya ini berada dalam keadaan setimbang, sehingga kita bisa tentukan besaran keadaannya, N, V, kemudian energi internal, kemudian ini misalnya entropi, ini adalah yang ekstensif. Kemudian besaran intensifnya adalah P, kemudian tekanan, kemudian temperatur, kemudian potensial kimia, gitu, misalnya, contohnya. Nah, di sini, kalau misalnya sistemnya kemudian kita belah menjadi dua, persis di tengah-tengah, gitu ya, sehingga terbelah menjadi dua, sehingga keadaannya itu akhirnya menjadi dua buah sistem yang terpisah, gitu. Ini dan ini, gitu ya, setelah dibelah menjadi dua. Nah, kita akan lihat untuk besaran-besaran ekstensif itu, maka nilainya juga akan terbagi dua. Jadi, jumlah partikelnya ikut terbagi dua, volume sistemnya juga terbagi dua, energi internalnya terbagi dua, entropinya juga terbagi dua, gitu. Kemudian besaran intensifnya, besaran intensif dari sistem tersebut tetap sama, yaitu tekanannya tetap sama, temperatur sistemnya tetap sama, dan potensial kimianya tetap sama. Nah, berarti yang di sebelah sini juga terbagi dua untuk ekstensifnya, n per dua, volume per dua, energi internal per dua, dan entropi per dua, sedangkan sistem yang, apa, untuk sistem yang sebelahnya ini, apa, besaran intensifnya itu masih tetap sama. Jadi, itu ciri khas yang membedakan besaran ekstensif dan intensif. Oh ya, di sini saya memperkenalkan beberapa besaran baru yang belum dibahas, dan itu akan dibahas di video-video selanjutnya, gitu ya. Termasuk di antaranya adalah entropi, saya belum memberikan penjelasan apa itu entropi, dan tentang potensial kimia juga. Nah, berikutnya, kenapa sih analisa termodinamika itu hanya berlaku pada sistem dalam keadaan setimbang? Jadi, sebenarnya analisis termodinamika itu hanya berlaku kalau sistemnya berada dalam keadaan setimbang. Kalau sistemnya itu dalam keadaan non-setimbang, maka pembahasan termodinamika yang akan kita bahas di sini itu tidak berlaku, gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kuncinya itu ada di besaran intensifnya. Jadi, ada besaran ekstensif, ada besaran intensif, kan. Nah, kuncinya itu adalah di besaran intensif. Karena besaran-besaran intensif sistem secara keseluruhan hanya dapat terdefinisikan jika sistem berada dalam keadaan setimbang, ya. Jadi, kalau sistemnya tidak setimbang, maka besaran intensif sistem itu tidak dapat terdefinisikan dengan baik. Kemudian, keadaan tidak setimbang terjadi saat sistem termodinamika real atau non-ideal atau bahkan yang ideal sekalipun itu berevolusi dari satu keadaan termodinamika menuju ke keadaan termodinamika lainnya. Nah, umumnya kalau saya punya suatu sistem dengan keadaan awal tertentu, misalnya keadaan A gitu yang diwakili oleh misalnya disini, keadaan termodinamika A gitu yang diwakili oleh misalnya volumenya A, tekanannya A, temperaturnya A, kemudian saya evolusikan dia menuju ke keadaan B yang diwakili oleh atau yang memiliki besaran-besaran volume B, kemudian tekanan B, kemudian temperatur B yang secara umum itu berbeda dari A, itu ketika proses ini terjadi itu umumnya itu proses ini itu kalau dia itu proses yang normalnya kita miliki di kehidupan sehari-hari, maka proses dari A menuju B ini adalah proses yang tidak setimbang. Jadi kita tidak bisa tentukan selama proses ini berapa sih perubahan besaran-besaran intensifnya. Kalau volumenya bisa, jadi volume selama dia dari berevolusi dari A menuju B itu volumenya selalu bisa dituliskan secara jelas, tapi untuk tekanan dan temperatur itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena pada saat sistem termodinamika sedang berevolusi, maka besaran-besaran intensif akan memiliki nilai-nilai lokal yang beragam pada sistem. Jadi dalam satu sistem itu nilainya dia punya banyak nilai tekanan dan temperatur gitu. Tidak ada satu nilai tekanan dan temperatur yang homogen yang bisa menggambarkan satu sistem secara keseluruhan gitu. Nah contohnya seperti apa sih proses yang non-setimbang ini, atau proses evolusi termodinamika itu? Contohnya di sini kalau saya punya segelas air yang ditetesin molekul perwarna ini ya. Jadi ini ada segelas air ditetesin molekul perwarna, warna merah gitu. Ini molekul-molekul pewarnanya. Nah tentu kita menyadari bahwasannya seiring berjalannya waktu, maka molekul-molekul ini akan tersebar ke seluruh bagian air gitu ya. Sehingga kita bisa lihat terakhir itu sudah dia tersebar secara merata di sini ya. Ini sudah tersebar secara merata molekul airnya. Nah ini tidak berarti molekulnya itu diam di satu tempat gitu, tapi mereka molekul-molekul air ketika pada keadaan air ini, molekul air dan molekul apa namanya, pewarnanya itu atau molekul dayenya itu masih terus saling bergerak, cuman secara keseluruhan gitu, secara global kita bisa lihat bahwasannya nilainya tetap homogen gitu. Tidak ada perubahan kerapatan dari molekul pewarna lagi gitu ya. Atau molekul dayenya ini secara global itu sudah tidak ada perubahan kerapatan. Bandingkan dengan proses ketika di sini, dia masih, kerapatannya masih sangat tinggi di posisi yang sangat lokal di sini kan. Kemudian dia mulai tersebar gini, dia masih bisa terlokalisasi ya. Kita masih bisa melokalisasi kerapatan dari molekul pewarnanya, sehingga terakhir di sini kita sudah tidak bisa lokalisasi lagi, karena dia sudah menjadi bagian sistem yang global gitu. Nah ketika dia sudah menjadi bagian sistem yang global, itu kita namakan dia sudah mencapai equilibrium atau kesetimbangan. Di sini kesetimbangan. Nah sekarang kita akan tinjau besaran-besarannya, besaran-besaran termodinamika tadi. Nah ketika pada awalnya dia mulai diteteskan, bisa jadi pada saat awal ini, si molekul pewarnanya ini memiliki tekanan sendiri, memiliki apa namanya, temperatur tersendiri gitu ya. Sedangkan air juga memiliki tekanan air yang tersendiri, dan temperatur air yang tersendiri gitu. Jadi ketika dia diteteskan di awal, tekanan di daerah sini dan temperatur di daerah sini, itu berbeda dengan tekanan dan temperatur di keseluruhan bagian airnya tadi. Kalau kita pandang ini sebagai satu keseluruhan sistem, maka kita punya dua tekanan gitu, dan temperatur kan, berarti ada terdefinisi secara lokal di sini. Kita nggak bisa tentukan secara keseluruhan, secara homogeni, berapa sih tekanan dan temperatur dari sistem. Karena terdapat nilai-nilai lokal dari tekanan dan temperatur. Nah, selama ada nilai lokal ini, maka kita sebut keadaannya itu non-setimbang. Keadaan setimbang itu adalah keadaan di mana sistem itu sudah tidak berubah lagi, tekanan dan temperaturnya, dan secara global, dia nilainya homogen di seluruh bagian dari sistem. termasuk di sini kan selama dia masih proses berekspansi ini, maka kita masih dapat lihat di situ terdapat perbedaan tekanan di bagian-bagian dari sistem ini, yang merupakan campuran dari molekul air dan molekul zat pewarna. Nah, jadi kita bisa tentukan keadaan setimbang. Itu adalah keadaan ketika besaran intensif, besaran-besaran intensif, shift sudah terdefinisikan baik, dengan baik untuk sistem secara keseluruhan. Baik untuk sudah terdefinisikan secara baik untuk sistem secara keseluruhan. Artinya apa? artinya dimanapun titik yang Anda pilih di di sini, mau di sini, mau di sini, warnanya diubah saja lah. Warnanya akan kita ubah, kita ambil warna yang berbeda, hijau saja. Mau Anda tinjau di titik ini, tidak kelihatan. Mau Anda tinjau di titik ini, aduh, sama juga. Intinya, di titik manapun yang mau Anda tinjau, di setiap titik itu, semua tekanan dan temperaturnya itu sudah sama atau homogen dia. Jadi kalau kondisinya sudah sepanjang itu, baru setimbang namanya. Nah, keadaan setimbang inilah yang bisa dianalisis secara termodinamika.